Kita sudah mempelajari perjalanan meridian paru berikut titik akupunktur di meridian paru. Tujuannya apa? Untuk menerapi gangguan di organ paru. Nah, untuk itu terlebih dahulu harus mengetahui fungsi paru, sehingga bisa memahami gangguan yang terjadi pada paru. Apa fungsi paru secara Chinese Medicine? Simak terus ya videonya! Assalamualaikum sahabat akupunktur, jumpa lagi. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sahabat, ada 9 fungsi paru secara Chinese Medicine yang akan kita bahas. Pertama, paru berfungsi mengatur ji dan pernafasan atau respirasi. Ini merupakan fungsi terpenting dari paru. Paru menyaring pure ji atau ji yang bersih dari udara ketika inspirasi untuk digabung dengan fu ji atau ku ji yang berasal dari limpa. Kombinasi udara dari paru-paru dan fu ji dari limpa membentuk gathering ji atau chong ji. Paru mengeluarkan dirti ji atau ji yang kotor ketika ekspirasi. Paru berperan menyebarkan ji ke seluruh tubuh bersama dengan jantung, meningkatkan sirkulasi yang baik dan mengendalikan suara. Jika ji paru lemah, dapat menyebabkan kelelahan, kelemahan suara, dan sedikit sesak nafas. Kedua, paru mengontrol meridian dan pembuluh darah. Paru mengatur ji dan ji ini diperlukan jantung untuk memompah darah. Jadi, paru mengatur sirkulasi ji di meridian dan pembuluh darah. Jika ji paru kuat, sirkulasi ji dan darah akan baik dan anggota badan akan hangat. Jika ji paru lemah, ji tidak akan bisa mendorong darah dan anggota badan terutama tangan akan dingin. Tiga, paru mengontrol penyebaran dispersing dan penurunan descending. A. Pengertian tentang fungsi penyebaran dispersing Paru berfungsi untuk menyebarkan weji atau ji pertahanan dan cairan tubuh ke seluruh tubuh pada kouli, yaitu ruang antara kulit dan otot. Didistribusikan secara merata di bawah kulit untuk menghangatkan kulit dan melindungi tubuh dari patokin eksterior. Jika ji paru lemah, maka weji tidak mencapai kulit dan tubuh muda terserang patokin eksternal. Paru juga berfungsi menyebarkan cairan tubuh ke kulit dan ke ruang antar kulit dan otot, yaitu ruang kouli, dalam bentuk kaput halus. Pertujuan untuk melembabkan kulit dan untuk mengatur pembukaan penutupan pori-pori dan mengatur keringat. Patogen dingin menutup pori. Pori menjadi tersumbat. Tidak ada keringat yang keluar. Defisiensi ji paru menyebabkan pori terlalu longgar, timbul keringat spontan. Jika fungsi paru untuk menyebarkan cairan tubuh terganggu, cairan dapat menumpuk di bawah kulit menyebabkan edema. Biasanya ini pada wajah. Karena paru merupakan organ paling atas, diibaratkan sebagai tutup atau atap, sehingga ji paru harus turun, descending. Ji paru turun untuk berkomunikasi dengan ginjal. Jika gerakan menurun ji ini terganggu, tidak bisa mengalir ke bawah, maka ji akan menumpuk di dada, menyebabkan batuk, sesak nafas, dan perasaan tertekan di dada. Fungsi menurunkan descending tidak hanya untuk ji, tetapi juga pada cairan tubuh. Paru mengalirkan cairan ke ginjal, di mana yang ginjal menguapkan dan mengirimkannya kembali ke paru-paru. Cairan ini penting untuk menjaga paru-paru tetap lembab. Paru juga mengirimkan cairan ke kandung kemi, diekskresikan atau dikeluarkan sebagai urin. Bila terjadi gangguan fungsi menurunkan descending, menyebabkan sulit buang air besar, atau menyebabkan retensi urin pada orang tua. Hubungan erat antara paru dan jantung, antara ji dan darah, diibaratkan sebagai hubungan antara perdana menteri dan kaisar. Paru sebagai perdana menteri mengatur ji, dan jantung sebagai kaisar mengatur darah. Ji adalah panglima darah yang menggerakkan darah, dan darah adalah ibu dari ji. Paru membantu mengatur semua aktivitas fisiologis setiap organ dan setiap bagian tubuh. Seperti halnya perdana menteri mengendalikan dan mengarahkan fungsi administrasi semua departemen pemerintah. Empat, paru mengatur saluran air, regulate water passages. Setelah menerima cairan halus dari limpa, paru mengecilkannya menjadi kabut halus, dan menyemprotkannya seluruh area di bawah kulit, dan khususnya ruang antara kulit dan otot. Koli space. Ini merupakan fungsi difusi paru. Jika fungsi difusi paru ini terganggu, cairan dapat menumpuk di bawah kulit dan menimbulkan edema. Paru juga mengarahkan cairan ke ginjal dan kandung kemi. Ini merupakan fungsi descending dari paru. Jika fungsi descending ini terganggu, menjadi sulit buang air besar dan terjadi retensi urin, sulit kencing, terutama pada orang tua. Karena berperan penting dalam metabolisme cairan di jauh atas atau pembakar atas, maka paru disebut juga upper source of water, sumber air atas. 5. Paru mengontrol kulit dan rambut, body hair. Fungsi mengontrol ini berhubungan dengan fungsi paru sebelumnya, yaitu penyebaran, dispersing, penurunan, descending, mengatur saluran air, regulate water passages. Paru memberi nutrisi dan kelembapan pada kulit dan rambut. Jika fungsi paru normal, kulit akan bercahaya. Fungsi membuka menutup pori dan berkeringat akan normal. Jika fungsi ini terganggu, kulit kehilangan nutrisi dan kehilangan kelembapan timbul kulit kasar dan kering. Ketika ji dan cairan dikowli diselaraskan, keringat keluar secara normal dan memiliki ketahanan yang baik terhadap faktor patukin. Jika kulit terlalu kendur atau terbuka, keringat akan keluar abnormal dan faktor patukin eksternal menembus dengan mudah. Jika kulit terlalu ketat atau tertutup, kulit tidak cukup untuk berkeringat, sehingga ketika faktor patukin menyerang tubuh, akan bereaksi keras dengan timbulnya demam. Paru menyebarkan defensif ji dan cairan selain ke kulit juga ke rambut. Jika penyebaran ji dan cairan oleh paru adalah normal, rambut akan mengkilap dan sehat. Jika penyebaran ji dan cairan tidak lancar, tubuh rambut akan kurang nutrisi, kurang lembab. Rambut akan layu, rapuh, dan kering. 6. Paru terbuka pada hidung Hidung merupakan lubang pembukaan paru, karena melalui hidunglah respirasi terjadi. Jika ji paru kuat, lubang hidung terbuka, bernafas lancar, dan indera penciuman normal. Jika ji paru lemah, indera penciuman lemah. Jika ji pertahanan paru diserang faktor patukin eksternal, hidung menjadi berair, bersin, sulit membau. Jika paru diserang oleh kelembapan, hidung tersumbat. Jika ada panas pada paru, bisa timbul perdarahan dari hidung, mimisan. Tidak bisa membahu, dan pada pneumonia atau radang paru, terjadi pernafasan cuping hidung. 7. Paru mengontrol lendir hidung, nasal mukus. Ketika penyebaran ji dan cairan oleh paru itu normal, hidung dibasahi dan dilumasi oleh sekresi mukus yang normal. Berperan sebagai pertahanan dari faktor patukin eksternal. Jika penyebaran turunnya ji paru dan cairan terganggu, sekresi hidung menumpuk, menyebabkan keluarnya cairan dari hidung atau hidung tersumbat. Jika paru terkena panas atau terkena panas dahak, lendir hidung menjadi kuning dan kental. Jika paru terserang kegeringan, lendir hidung tidak mencukupi dan mukusah hidung terlalu kering. 8. Paru rumah dari corporeal soul atau buk. Corporeal adalah jasmani, badaniah, soul adalah jiwa, spirit. Paru merupakan rumah atau kediaman dari jasmani, tempat masuk dan keluarnya esensi atau jin. Esensi merupakan fondasi untuk tubuh yang sehat dan berperan dalam semua proses fisiologis. Pernafasan oleh paru adalah manifestasi dari jasmani yang mempengaruhi semua fungsi fisiologis tubuh dalam kehidupan. 9. Paru dipengaruhi oleh kekhawatiran worry dan kesedihan grief-shardness. Kekhawatiran dan kesedihan mempengaruhi paru secara langsung, mengganggu kelanjaran aliran ji. Kekhawatiran menyebabkan not ji atau simbol ji, sementara kesedihan menyebabkan deblit ji, menguras ji. Pada orang-orang yang mengalami kekhawatiran yang kronis, timbul ketegangan di bahu dan dada, nada suara menjadi lemah dan menangis. Terjadi stagnasi ji di dada, timbul rasa sesak di dada, sesak nafas. Bagaimana hubungan paru dengan hal lainnya? Bau dari paru roten atau busuk. Ini adalah bau dahak bernana dalam infeksi paru, terutama ketika ada sindrom panas paru atau sindrom dahak panas di paru. Warna paru adalah putih. Ini dikaitkan dengan unsur paru yaitu logam yang berwarna putih. Rasa yang berhubungan dengan paru adalah tajam dan pedas. Pungent and spicy. Panjen artinya menyingat, tajam. Seperti pada rempah, yaitu kayu manis, pala, dan rempah harum yang mengandung minat siri seperti pepermin. Spicy, yaitu pedas pada cabai. Konsumsi makanan mengandung rempah, termasuk sedikit pedas, akan menguatkan paru. Tetapi, bila berlebihan, dapat melemahkan yim paru atau menyebabkan panas paru. Selain itu, juga dapat melukai hati. Ingat, unsur logam yang berreaksi berlebihan pada kayu. Iklim paru adalah kekeringan, dryness. Tetapi iklim yang terlalu kering, seperti di gurun, bisa melukai paru. Suara paru menangis, weeping. Seseorang yang menderita defisiensi paru, cenderung berbicara dengan nada menangis. Paru dipengaruhi oleh kesedihan. Paru mengatur seratus meridian atau pembuluh darah. Ini merupakan kiasan. Artinya, saat paru mengatur ji, berpengaruh pada semua meridian dan pembuluh darah dalam tubuh. Paru tidak suka dingin. Paru mempengaruhi kulit dan ji pertahanan. Dan mudah diserang oleh faktor patukin luar, khususnya angin dingin. Paru mengatur suara. Kekuatan, nada, dan kejernian suara semuanya tergantung pada paru. Ketika paru sehat, mengeluarkan suara dering yang jelas. Jika paru lemah, suaranya menjadi lemah. Sedangkan, jika paru terhalang oleh dahak, nada suara menjadi teredam. Paru adalah organ yang halus, tender or delicate organ. Paru digambarkan sebagai organ lembut atau halus. Ini dikarenakan, dari semua organ, parulah yang paling peka, yang pertama diserang oleh patukin eksternal. Paru menjadi sangat halus pada anak. Sehingga, anak sangat rentang terhadap infeksi pernafasan bagian atas. Terima kasih telah mengikuti pembahasan fungsi organ paru ini hingga selesai. Dengan mengetahui fungsi organ paru, maka kita akan tahu kejala atau tanda apa yang terjadi bila paru mengalami gangguan. Lantas, bagaimana fungsi paru secara kedokteran Western Medicine? Ikuti pada episode berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Indonesia ku sehat. Yes! Terima kasih telah menonton!